Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk Pak Iwono yang sudah sangat membantu saya, pemimpin saya selama orientasi ini Nah hari ini saya akan memberi pemahaman tentang seminar orientasi pengenalan nilai dan efika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjayaan kerja PP Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Tahar tahun 2024 Mentor Bapak Iwono SPD Mente Zahratu Wahjati Perkenangan saya Zahratu Wahjati Saya dari SMA Negeri Saturan Pendongkal Atasan langsungnya saya adalah Dr. Andes Nur Bono MPD Saya mengajar bahasa Indonesia Tujuan orientasi ini adalah Peserta mampu memahami program orientasi dari pengenalan nilai dan teknikal instansi bagi KPK Yang kedua peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi Waktu dari tempat Agenda pertama Agenda pertama dilaksanakan tanggal 11 November sampai 13 November 2024 dengan penggajaran secara dari menggunakan Zoom meeting Penggajaran ini saya lakukan di SMA Negeri Saturan Pendongkal Agenda kedua dilaksanakan tanggal 14 November sampai 21 November 2024 dengan Luring Penggajaran Luring ini saya lakukan di SMA Negeri Saturan Pendongkal Nah visi SMA Negeri Saturan Pendongkal adalah Terwujudnya Insan yang memiliki budaya takwa kepada Jumana Maha Esa Penggul dalam restasi, santung, dalam hundi pekerti, berlangganan sanitaria bahasa esa, dan berbawasan global Biasanya di SMA Negeri Saturan Pendongkal itu disingkat menjadi semandera hidro Nah, selanjutnya saya akan memanfaatkan program strategis Jadi ada beberapa program strategis satu tahun Yang pertama adalah mengintegrasikan profil pelajar manusia ke dalam kegiatan pembelajaran agar semua kegiatan lain di sekolah Lalu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial-emisional Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan program ralauan sampah Meningkatkan rekerasinya Lalu, dari kemarin 2 tahun Rapor SMA Negeri Saturan Pendongkal selalu merah di bagian literasi Dan itu menjadi PR untuk guru bahasa tulisnya seperti saya Nah, untuk meningkatkan literasi itu ada kegiatan 10 menit pembaca per hari Lomba penulis desai, serpan puisi film dan sebagainya Lomba penulis desai, serpan puisi film dan sebagainya Mengaginkan berbagai anak sumber dari luar Pembuatan berarti dari anak sisi berlima yang sudah sampai 3 jam Terus membuatkan podcast pembalik semangat Namun semuanya itu tidak Saya masukkan ke NHK Karena nanti kalau dimasukkan semua Bisa sebutuh Kisah-kisahnya Nah, NHK saya Ada, ini karena hasil kerja atasan, ada 4 Terkelulangnya kejadian pengembangan kompetisi guru dan tenaga kepedidikan Yang kedua, dilaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru Yang ketiga, terkelulangnya peningkatan guru dan tenaga kepedidikan untuk mewujudkan penyelenggaran pembelajaran yang berkualitas Yang keempat, tersusunnya kurikulum kompresional satuan pendidikan atau disesuaikan KOSP Yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasi Nah, dari rencana hasil kerja atasan ini Jadi saya Intervensi Setiap satu 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 hasil kerja atasan Yang pertama itu terkelulang Kejadian pengembangan kompetisi guru dan tenaga kepedidikan Rencana hasil kejadian Meningkatnya kompetisi melalui peran Sebagai peserta pelatihan pendidikan Sesuai model kompetisi guru Kepala sekolah dan Atau pengelama sekolah Ada kualitas Kuantitas Dan makhluk Ini dokumen pelatihan Pusentasinya Sudah 100% Terpukar makhluknya satu tahun Nah, kegiatan dari tahapannya itu Saya menyusul jadwal pelatihan pendidikan Melaksanakan pelatihan pendidikan sesuai rencana yang telah dirancang Outputnya saya mendapatkan sertifikat KRM Kenapa nilai-nilai berakhlak Saya melakukan jadwal pelatihan pendidikan Atau akutabel Saya melaksanakan pelajaran pendidikan juga akutabel Lalu yang kedua Terkelulangnya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurul operasional satuan pendidikan Lalu Rencana hasil kerjanya adalah Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau SSI yang merasuk pada kurul operasional satuan pendidikan Kuantitas Dokumen pelatihan satu dokumen Kualitas Presentasi 100% Waktu Ketepatan satu tahun Dengan Ketepatan dan tahapannya Kegiatan dan tahap ini adalah Pertama menyiapkan dokumen presentasi kehadiran Yang membuat kegiatan pembelajaran sesuai dengan ukuran puluh operasional satuan pendidikan Lalu Outputnya adalah Presentasi kehadiran berdasarkan prepresensi Penerapa nilai berakhlak setelah melakukan presensi saat pembelajaran Akutemple dan kompeten Setelah melakukan rekapikulasi akutemple dan kompeten Lalu yang ketiga Rencana hasil pekerja pimpinan yang kaya intervensi Terkelulangnya pelugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mengujikan penyeleraan pembelajaran yang berkualitas Rencana hasil kerjanya Meningkatkan kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan seperti guru tiket Indikatornya Indikatornya Aspeknya Kualitasnya dokumen Penugasan satu dokumen Kualitasnya Presentasi Mencapai 100% Waktu kecepatan adalah Satu takun Lalu Kegiatannya Menyiapkan rencana tugas sebagai guru tiket Yang kedua Memaksanakan tugas sebagai guru tiket Yang ketiga Menusul lakonan sebagai guru tiket Lalu Output kegiatannya adalah Sekarang juga tambahan Pertama Yang ketiga Yang ketiga Saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada penimpin Lihatnya Untuk terciptanya kerjasama sinertis yang lebih baik Yang kedua Saya mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber untuk weli pelajari inovatif pada kita Saya mempunyai saran dan masukan yang diberikan generasi Jawa dan mentor komunis. Yang ketiga, yang berkata-kata, kesusurnya, penelitian operasional satuan pendidikan yang berkaitan pada peningkatan pendidikan secara partisipasi. Kesusurnya, penelitian operasional satuan pendidikan sebagai peningkatan penggajaran. Kualitasnya satu bukuan, kualitasnya 100%, waktunya satu tanggungan. Terus, untuk kegiatannya adalah diusahaan pembelajaran, diusahaan kerajaan sesuai atau penilaian untuk saat-saat kegiatan pembelajaran sebuah yang berkaitan berkaitan operasional satuan pendidikan. Lalu, mengikutnya adalah dokumen KUPSP, dasarkan dokumen KUPSP. Penelitian nilainya adalah saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan. Untuk terkaitannya bekerja sama sinetis yang membaik, kolaboratif. Saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber dan penyenangkan, yang penyenangkan untuk dipercayaan serta didik, inovatif, adaptif. Dan bekerja sama, saya meminta saran kepada sejawat kolaboratif serta meminta saran antara metodil yang digunakan dengan kondisi peserta didik harmonis. Saya membagi saran dan masukan yang dimulikan kepada sejawat dan mentau harmonis. Menutup, berdasarkan hasil kualitas ini, peserta didik berserta kualitas diharapkan untuk memahami kualitas dan mengenal nilai dan etika instasi pemerintah. Jangan memahami program kualitas dan mengenal nilai dan etika instasi pemerintah. BPKH diharapkan dapat meningkatkan kinerjiannya di terhadap kinerjian. Mereka terima kasih. 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 Terima kasih.